Itu mulainya Waktu itu Bagaimana saya diminta oleh Depkes Mungkin hubungan saya dengan Depkes Sejak masa Konflik Ambon Ketika itu tahun 2000an Saya dan keluarga dengan Istri dan anak-anak diminta Ke Ternate, ke Ambon Untuk ikut tim kesetan gabungan Dan ini Bapak Rustam Pakaya Adalah Kepala Birokebagian Depkes Yang dulu juga menugaskan saya Ke Ternate, Ambon Saya disuruh berangkat Sama istri, sama anak untuk Membantu kesehatan di sana Rupanya dia ingat lagi Dan dia panggil saya Untuk ikut tim kemanusiaan Depkes Jadi saya bergabung di situ Dan ini Ibu Menteri Kesehatan Ibu Fadilah Menyambut Melepas kami untuk berangkat Ke Palestina Pada waktu itu 2008 tepatnya Bulan Desember kurang lebih Itu memang ada serangan yang luar biasa Dari Zionis Israel Selama 51 hari Di bulan Ramadan yang Menghancurkan Melulantakan Gaza Pada waktu itu pemerintahan dipimpin oleh SBE Dan Bu Menkes Bikin tim kemanusiaan Dipimpin oleh Pak Arustam Pak Kaya Dari Pusat Krisis Kesehatan Dan juga ada sebelah kanan ini Bapak Saya lupa Namanya dari Direktur Timur Tengah Kemenlu RI Itu yang bersama kami Menuju ke Menuju ke Palestina Dan Teman-teman semua ini Problemnya itu Agak aneh Perjalanannya itu Karena Peristiwanya adalah Membantu Gaza Tetapi Pada waktu itu Tiketnya itu dari Jakarta Turun di Jordan Akhirnya ini Dipoto kelihatan Direktur Pemimpinan rombongan Direktur Timur Tengah RI Dan Bapak Arustam itu Diterima oleh WHO Yang ada di Jordan Dan Mereka menceritakan Anda tidak mungkin Masuk ke Gaza Lewat Jordan Jadi Anda itu Ya intinya Jangan lewat sini Kalau mau ke Gaza Tetap Dan Akhirnya Kami koordinasi Dengan Bapak Arustam Besar Ini Teman kita Dr. Agus Rusartoro Tan 83 Bersama Dr. Luki Dari Unbra Ini adalah Bapak Fahir Alumni Gontor Dota Besar RI Di Cairo Yang kemudian menjadi Wakil Menteri Luar Luki kita Di zaman Pak SB Akhirnya Terus Ya sudah Beliau memfasilitasi Kalau begitu Anda Berangkat Lewat Cairo Jadi kami dari Jordan itu Saya ingat betul Naik bis Naik bis Menyeberangi laut Mediterranean itu Terus Itu kelihatan Israel disitu Kita naik perahu Nyeberang sampai Daratan Mesir Jadi dari Asia Jadi dari Asia ke Afrika Kemudian kita Lewat Sungai Nel Masuk ke Cairo Disitu diaturlah Rencana keberangkatan Ke Gaza Melalui jalur Sinai Pada waktu Sinai Adalah Kondisi Militer Jadi sangat sulit Akhirnya dapat Dapat izin Untuk jalan darat Dari Cairo ke Sinai Jadi di sepanjang jalan itu Banyak posta-posta Banyak post-post Saya ingat sekali itu Yang kalau dihitung di Google Map Mungkin hanya 5 jam Tapi kita dari Cairo Sampai ke Perbatasan Rafa itu Lebih dari 8 jam Karena harus Pemeriksaan Di keamanan Ini pada waktu Mas Di Aman Jordan Disana juga Banyak pengungsi Belakangan pun Saya Berapa tahun sebelumnya Pernah Datang ke Libanon Ke Syria Ke Libanon Disitu ada Pengungsi Palestina Yang Zaman Tahun 48 Jadi mereka Terusir tahun 48 Dan mereka Mengungsi ke Jordan Dan ke Beirut, Libanon Jadi kami pernah Datang ke sana Memberikan bantuan Kesehatan Untuk mereka Ketika itu Ketika peristiwa Hezbollah Dan Israel Konflik ya Jadi memang Pengungsi Palestina Ada dimana-mana Kita tidak ingin Ke pengungsi Tapi kita ingin Memberi bantuan ke Gaza Pada waktu Tahun 2008 2009 Jadi akhirnya Kami Cukup Sampai di Jordan Aman dan minta Injin Dan sebagainya Kita ingin Lewat Gaza Begitu Akhirnya Dengan Injin Allah Kita sampai di Gaza Ini Kota Rafa Kota Rafa Itu adalah suatu Wilayah Antara Mesir Dan Palestine Dan itu Dibagi dua Sebelah Mesirnya Itu Wilayah Mesir Disebut Rafa Mesir Dan Di balik Gedung ini Adalah Rafa Wilayah Palestine Saya ingat Betul Ketika itu Desember Awal musim Dingin Tapi ini Bukan foto Desember 2008 Karena Gak mungkin Kami ambil foto Pada waktu itu Karena Di atas ini Langit Banyak drone Daripada Israel Jadi saya ingat Betul Akhirnya Bantuan Kemanusiaan Kita Diterima Oleh Perwakilan Palestine Di depan Pintu gerbang Ini Di wilayah Rafa Mesir Kita sempat Masuk ke dalam Dan Perwakilan Palestine Ada di dalam Tapi kami Tidak bisa Berangkat Palestine Disitu Pimpinan Romongan Dari DEFKES Dan DEPLU Memberikan Sambutan Dan Memberikan Bantuan Dan Kemudian Ya sudah Kita keluar lagi Jadi Perjalanan Jauh Selama 14 Seperti dari Jakarta Ke Jordan Menyusuri Sungai Nil dan sebagainya Itu Akhirnya kita harus ke Bali Nah disitu Saya ingat betul Saya sholat sunnah Disitu Dan Ya Allah Kalau emang Kau izinkan Mau lah Kami jadi kesempatan Untuk melihat Tanah Engkau yang Kau berkah itu Yaitu Palestine Dan kami pulang Ke Cairo Di Cairo Kami Berdiskusi Dengan Berta besar Dan sebagainya Akhirnya Kami Membeli Ambulans Dua buah Satu dari Pemerintah Satu dari Bulan Seat Malah Indonesia Dan Kami mengurus Ijin-izin lagi Karena Teman-teman semua Kalau diketahui bahwa Perbatasan Palestina dan Mesir ini Ini Ada tujuh pintu Salah satu pintunya Ini yang rafa Enam pintu berikutnya Itu ada di Wilayah Israel Nah pintu ini Itu Belakangan Saya tahu bahwa Ini dikuasai oleh Tiga negara Yaitu Israel Mesir Dan Amerika Serikat Itu adalah Hasil daripada Camp David Artinya Kita tidak bisa Menembus pintu ini Kalau tidak ada Clearance Dari badan Intelijen Mesir Ini namanya Security Security apa itu Bagian keamanan Daripada Mesir Jadi walaupun Visa keluar dari Ketua Mesir Kita tidak Serta-merta bisa Menembus pintu ini Itu harus Ijin dari Intelijen Mesir Sehingga akhirnya Kita pulang Tapi kita Beli perbelanjaan Logistik di sana Kemudian Ada teman kita Yang dari Jakarta Ke Cairo Untuk mengurus Ijin-izin Daripada Kamanan Mesir Akhirnya Pada 2009 Awal Januari Kita berangkat Kembali Dan masuk ke Rafa Teman-teman kalian Apa alasannya Kita membantu Palestina Yang pertama Sebagai bangsa Kita Menegakkan Konsumsi negara kita Karena di dalam Pemukaan UNAS 45 Disebutkan bahwa Sesungguhnya Kemandikan itu Hak segala bangsa Dan oleh sebab itu Maka penjajahan Di atas dunia ini Harus dihapuskan Karena tidak sesuai Dengan perikemasan Dan perkeadilan Ini ceritanya Panjang sekali Tetapi ini adalah Hasil Daripada Kompromi Para founding founder kita Sukarno Dan para ulama kita Dan Sukarno Mengatakan Selama Palestina Belum merdeka Maka wajib Hukum Indonesia Membela Kemerdekaan Palestina Itu sekarang Apakah masih menjadi Slogan dan sebagainya Tetapi faktanya Tertulis di Konstitusi Jadi seharusnya Kita Indonesia Berada Stand Standnya adalah Membela Kemerdekaan Palestina Yang sampai sekarang Masih Dalam kondisi terjajah Jadi konstitusi Memberikan mandat Kepada bangsa Indonesia Untuk memperjuangkan Kemerdekaan Palestina Dan tidak Membuka hubungan Diplomatik Dengan penjajah Israel Jadi Ini dasar Pertamanya Dasar keduanya Kita sebagai muslim Tadi sudah diserupakan Ayatnya Soal Israel Baitulah tanah yang Diberkahi Dan itu adalah Panjang ceritanya Dari mulai Umar Terus ke Mulai Saud Dan itu adalah Tanah Islam Yang diberkahi Di dalam Bilai Islam Dan kemudian Palestina jatuh Di masa Perang dunia pertama Dan dibagi-bagi Oleh Inggris Dan diberikan Kepada Yahudi Israel Jadi Sebagai bangsa Kita membela Palestina Sebagai muslim Itu adalah Amal soleh kita Untuk membela Palestina Dan Repetitnya Saya tergabung DbDM Kami mendukung Persiapan Kemerdekaan Palestina Yang mandiri Kalau boleh cerita sedikit Sebetulnya Palestina ini Adalah Cerita yang panjang Jadi mungkin Mr. Ahmad Nanti juga bisa Menapakan Tapi yang saya ingat Cerita Tentang Keagungan Ajaran Islam Jadi kalau Saya pernah Dengar cerita Dari Ustaz itu Ketika Khalifah Umar Menjadi Khalifah Maka Maka kaum muslimin Itu mengadakan Da'wah Menyebarkan Islam Dan Sampai Di Damascus Sampai Mesir Dan sebagainya Ketika itu Dunia dikuasai oleh Romawi Dan Bizantium Kekuatan Parsia Dan Katolik Dulu adalah Superpower Dunia Islam Merubah Tata Dunia itu Dan Tidak ada Pertumpuan Darah Di Mesir Jadi Mesir Menjadi muslim Dan Kristen pun Tetap ada Yaitu Psikoptik Di Mesir Dan Islam Sampai Damaskus Sampai Damaskus Itu sudah Dekat dengan Palestina Dengan Yerusalem Betul Maqdis Dan dalam Cerita Dikatakan Pendeta Kristen itu Akan Menyerahkan Kunci Daripada Betul Maqdis Kalau Yang datang Adalah Khalifah Umar Ya Al-Islam Luar biasa Umar Berangkat Dari Cerita sedikit Umar Berangkat Dari Madinah Bersama Pembantunya Asistennya Dengan Menunggang Keledai Begitu ceritanya Entah Atau Keledai Pasukan Berada Di Palestine Menunggu Kedatangan Khalifah Dan Itu Cerita yang Sangat Legendaris Memperlihatkan Betapa Indahnya Ajaran Islam Itu Karena Ada Perjanjian Antara Umar Dengan Pembantunya Itu Kita Gantian Nanti Aku Di Atas Kamu Di Bawah Jalan Kaki Nanti Kalau Gilaan Kamu Kamu Di Atas Keledai Aku Jalan Kaki Nah Tiba Sampai Di Depan Pintu Baitul Maqdis Itu Itu Giliran Pembantunya Di Atas Keledai Umar Berjalan Di Bawah Sehingga Pemimpin Pendeta Nasoni Itu Heran Ini Mana Pemimpin Islam Yang Dia Membayangkan Pemimpin Islam Itu Hebat Luar Biasa Jaguan Hebat Tapi Datang Hanya Berdua Dengan Keledai Dan Di Bawah Lagi Ternyata Yang Di Atas Itu Bukan Umar Tapi Umar Yang Di Bawah Di Itu Pendeta Itu Melihat Kehebatan Akhlak Islam Melihat Memperhatikan Mulianya Peraliban Islam Ini Cerita Sedikit Maka Pendeta Itu Hormat Dan Sangat Merasa Tenang Aman Dengan Diserahkannya Baitul Maqdis Itu Kepada Khilafah Kepada Khalifah Umar Kemudian Umar Diajak Keliling Kota Baitul Maqdis Karena Pada Zaman Dulu Kota Itu Ada Tintu Gerbang Setelah Masuk Itu Dikasih Kuncinya Dan Semua Kunci-kunci Gereja Itu Diserahkan Pada Umar Karena Pendeta Nasen Itu Merasa Aman Dengan Menyerahkan Kunci Itu Kepada Umar Dan Umar Itu Diajak Keliling Gereja Dan Dia Ketika Waktu Sholat Dipersilahkan Pendeta Nasen Itu Silahkan Anda Sholat Di Gereja Kami Tapi Umar Berbisik Kepada Pada Pendeta Nasen Kalau Aku Sholat Dalam Gereja Ini Aku Khawatir Mengiku Akan Merubukkan Gereja Anda Yang Mereka Masjid Di Gereja Ini Oleh Karena Aku Mau Selat Di Luar Gereja Saja Dan Kemudian Itu Yang Dijadikan Masjid Kemudian Masjid Jadi Ada Gereja Ada Masjid Di Itu Memperlihatkan Betapa Damainya Islam Jadi Kalau Islam Itu Berkuasa Islam Memimpin Peradaban Dunia Maka Yang Timbul Rahmatan Al-Alamin Jadi Adalah Kedamain Dan Keselamatan Nah Ispriza Itu Sangat Legendaris Kemudian Semenjak Masa Itu Betul Maqdis Di Bawah Wilayah Islam Sempat Terlepas Sampai Kemudian Dibibaskan Oleh Saludu Al-Ayubi Dan Sekarang Terlepas Lagi Kenapa Terlepas Karena Entah Bagaimana Ketika Itu Pemimpin Yahudi Itu Hazel Namanya Datang Kepada Kilafah Di Usmani Yaitu Pada Waktu Itu Sultan Hamid II Dan Minta Wilayah Palestina Diberikan Kepada Yahudi Untuk Dibuat Suatu Negara Kemudian Sultan Hamid II Mengatakan Anda Tidak Walaupun Kami Banyak Hutang Ketika Itu Banyak Hutang Kalifah Usmani Itu Aku Tidak Akan Menyerahkan Warisan Dari Umar Kepada Engkau Jadi Akhirnya Mereka Pergi Nah Setelah Itu Terjadilah Perang Dunia Pertama Nah Bagaimana Di balik Peristiwa Itu Akhirnya Hilafah Kolifah Turki Usmani Itu Masuk Dalam Blok Jerman Dan Kala Sehingga Wilayah Itu Dibagi-bagi Oleh Pemenang Yaitu Inggris Salah Satu Di antaranya Adalah Arthur Balfour Ini Arthur Balfour Ini Adalah Orang Yahudi Jadi Orang Jabat Inggris Yang Orang Yahudi Itu Kirim Surat Kepada Rosyid Ini Dia Minta Dibuatkan Komitmen Inggris Untuk Menerikan Negara Yahudi Di Wilayah Tanah Palestina Itulah Ujung Pangkal Mulai Sampai Sekarang Terjadi Peristiwa Itu Dan Akhirnya Inggris Memerikan Surat Mandat Untuk Dibuat Negara Zionis Yahudi Di Sebetulnya Secara Umum Yahudi Dengan Islam Dengan Nasrani Itu Hidup Damai Tapi Sebagian Kecil Daripada Orang Yahudi Itu Yang Zionis Itu Yang Ingin Membuat Suatu Negara Maka Sering Kita Menyebutnya Zionis Israel Dan Akhirnya Tiga Tahun Setelah Kemerdekaan Indonesia Israel Dimerdekakan Sampai Sekarang Itu Backup Backbone Adalah Amerika Serikat Soviet Inggris Dan Perancis Jadi Kalau Nanti Kita Melihat Betapa Hancurnya Sekarang Gaza Dihancurkan Israel Tidak Pernah Ada Hukuman Kenapa Karena Kalau Dilaporan Kepada PBB Ya PBB Itu Kan Bidannya Untuk Berdiri Negara Israel Jadi Selalu Tidak Ada Hukuman Nanti Saya Akan Gambar Gambar Terus Kerusakan Yang Dilepkan Oleh Israel Tadi Sudah Dibacakan Oleh Mr. Ahmed Tadi Surat Al-Israel Jadi Memang Tanah Baitul Maqdis Itu Adalah Tanah Yang Diberkai Yaitu Tanah Para Nabi Dan Sebetulnya Orang Yahudi Sudah Sejak Dulu Diajak Dabi Musa Masuk Kepada Tanah Itu Tapi Mereka Kan Tidak Mau Mereka Mereka Malah Melecehkan Nabi Musa Udah Ente Aja Yang Berjuang Di sana Kami Tidak Berjuang Akhirnya Mereka Jukum Allah Itu Sampai Sekarang Mereka Memimpikan Tanah Itu Tanah Yang Dijanjikan Mereka Ingan Masuk Lagi Dan Mereka Bonceng Inggris Hingga Diberikan Traktat Mandat Untuk Masuk Ke Palestina Membuat Negara Israel Ini Sebetulnya Masalah Yang Sangat Dan Juga Ada Hadis Yang Dimana Kalau Kamu Mau Punya Duit Punya Tenaga Kamu Mau Travelling Jangan Pergi Kalau Belum Menemui Tiga Ini Yaitu Tiga Masjid Masjid Madinah Masjid Haram Dan Masjid Akso Nah Sekarang Masalahnya Kita Nggak Bisik ke Masjid Akso Kenapa Karena Dibawa Penjajahan Israel Coba Bayangkan Teman-teman Misalnya Kita Sekarang Mau Kemudina Itu Sangat Sangat Nista Itu Yang Terjadi Sekarang Di Masjid Akso Umat Islam Itu Tidak Bisa Menjalankan Hadis Nabi Ini Karena Masjid Akso Itu Ada Dalam Wilayah Penjajahan Israel Dulu Sebelum Tahun Tidak Ada Masalah Ini Setelah Ada Perang Dunia Pertama Mulailah Inggris Memberikan Mandat Dan Mereka Membuat Negara Sampai Sekarang Kita Nggak Bisa Masuk Kalau Ada Jamah Umrah Yang Ke Akso Kesana Itu Membayar Pajak Kepada Israel Dan Paspornya Itu Kan Visanya Dikasih Kertas Sehingga Karena Kita Nggak Punya Diplomatik Dengan Israel Nanti Dibuang Kita Nggak Ada Diplomatik Dengan Israel Jadi Ini Problem Jadi Ada Hadis Nabi Yang Nggak Bisa Dilaksan Alam Islam Yaitu Adalah Akso Ini Karena Penjajahan Israel Ini Masjid Yang Kita Dambakan Masjid Akso Ini Disini Ada Umar Kena Solat Disitu Sehingga Ini Sangat Menyentuh Hati Umat Muslim Maksud Saya Jadi Kalau Ada Peristiwa Penistaan Di Masjid Akso Ini Tentu Umat Islam Itu Akan Bergerak Bukan Hanya Di Tanah Westbank Bukan Hanya Di Gaza Tetapi Seluruh Dunia Terkait Dengan Emosi Kita Sebagai Muslim Karena Itu Termaktub Di Al-Quran Termaktub Di Lam Hadis Dan Sebagainya Kita Lihat Itu Sedikit Cerita Tentang Peristiwa Itu Tahun 67 Itu Jadi Jadi Bukan Sekarang Menistahkan Menistahkan Mereka Jadi Mereka Itu 67 Sudah Mulai Menistahkan Masjid Akso Dan Tembok Buruk Itu Ini kan Peristiwa Yang sangat Sejarah Diganti Namanya Dengan Tembok Ratapan Dan Orang Yahudi Menangis Tembok Ratapan Dan Kalau Kita Tahu Bayitul Mak Disitu Masjid Haram Sebetul Masjid Itu Dalam Pengertian Islam Bukan Konteks Pengertian Kita Ada Suatu Bangunan Masjid Tapi Masjid Dalam Konteks Ada Suatu Tanah Lapang Ada Bidang Tanah Disitu Ada Batasnya Disitu Orang Bisa Salat Oleh Kananya Masjid Akso Disitu Ada Kampung Ada Masjid Ada Kampung Ada Orang-orang Yang Mengurus Masjid Itu Ada Kampung Maroko Itu Digusur Dengan Mereka Kalau Masuk Tentara Israel Semuanya Kadang Malam-malam Orang Gedo Rumahnya Disuruh Keluar Nah Diganti Di tempat Petual Ibadah Yahudi Dan Bahkan Pernah Dibakar Tahun 69 Masjid Akso Jadi Dan Yang kemarin Itu Yang Pesilai 2021 Ini Kan Itu Mereka Ingin Mengusur Sahjaro Itu Jadi Kampung Orang-orang Muslim Yang Apa Yang Di sekitar Yang Di dalam Masjid Akso Itu Nah Kalau Itu Digusur Dikeluarkan Lalu Siapa Yang Akan Mengurus Masjid Akso Itu Problemnya Sehingga Umat Islam Bereaksi Dan Umat Islam Sudah Meminta Israel Menghentikan Itu Tetapi Mereka Melawan Terus Mengayat Terus Maka Terjudilah Konflik Yang kembangan Itu Jadi Kita Kalau Di media Itu Selalu Dengarkan Bahwa Umat Islam Yang Memulai Padahal Sesungguhnya Di setiap Peristiwa Ini Yang Memulai Mereka Mereka Mulai Sejak Tahun 40-an Itu Ketika Mereka Mulai Merintis Seberitanya Negara Yahudi Israel Ya Sampai Sekarang Terus Konflik Dan Kalau Kita Lihat Ini Tanah Perhestina Yang Dulunya Wilayah Kuas Ini Mesir Jordan Syria Ini Ada Turki Libanon Ini Sekarang Tinggal Strip Ini Maka Kita Belang Gaza Strip Ini Yang Coklat Israel Terus Jerusalem Inilah Fakta Yang Sesungguhnya Nah Ini Mau Digusul Lagi Ya Memang Mereka Ingin Negara Israel Raya Ini Yang Mereka Ingin Mereka Ingin Dari Mulai Putir Kemudian Saudi Arabia Nah Ini Yang Sebut Dengan Tanah Yang Dijanjikan Itu Nah Jadi Kalau Teman Teman Lihat Sekarang Surya Dihancurkan Irak Dihancurkan Memang Itu Adalah Bagian Daripada Setegi Mereka Mereka Ingin Mencapai Wilayah Yang Ini Yang Mereka Katakan Tanah Yang Dijanjikan Itu Nah Dijanjikan Buku Buku Oleh Kementerian Luruh Indonesia Salah Satu Di Antaranya Juga Disebutkan Ini Beberapa Organasi Yang Membantu Perjuangan Rakyat Polis Dalam Bidang Kemanusiaan Ini Pak Dubeh Seperti Waktu itu Jadi Kami Memberikan Ini Ambulan Di Impor Dari Jepang Kemudian Dibawa Ke Fusir Dan Hebatnya Di Mesir Itu Untuk Ambulan Tidak Ada Pajak Sedangkan Di Negara Kita Ambulan Ada Pajak Jadi Dari Pelabuhan Airport Pelabuhan Mesir Kita Bawa Langsung Ke Gaza Ini Ada Dua Ambulan Yang Satu Milik Masyarakat Indonesia Donasi Lewat Bulan Sampai Indonesia Yang Satu APBN Ini Dijikan Kepada Kepada Kita Untuk Menyampaikan Ini Adalah Wilayah Perbatasan Itu Ini Ada Logo Garudanya Ini Memiliki Pemerintah Indonesia Dikitipkan Kepada Saya Kenapa Karena Tidak Ada Diplomatik Antara Indonesia Dengan Israel Jadi Ini Pemerintah Ditipin Kepada Kita Untuk Bawa Mobil Dua Ini Menembus Ini Dan Ini Juga Sangat Rumit Ini Pintunya Ada Tiga Pintu Satu Pintu Orang Di Sebelah Kanan Ini Tengah Ini Pintu Untuk Mobil Sebelah Pintu Logistik Jadi Ini Suatu Pescewa Yang Luar Biasa Dimana Saya Bisa Menembus Ini Boleh Sedikit Cerita Ini Teman-teman Disini Ada Di Sebelah Kanan Paspor Saya Ada Disini Dibawa Teman-teman Kemudian Saya Ada Di Mobil Masuk Kedalam Dipreksa Logistiknya Logistiknya Diturunkan Mobil Suruh Mundur Kemudian Di Dalam Saya Tanpa Paspor Di Perksa Ini Barang-barang Apa Saja Saya Ceritakan Barang-barang Kedokteran Akhirnya Mereka Bolak-balik Akhirnya Setuju Kemudian Mobil Suruh Masuk Logistik Sudah Masuk Kemudian Saya Masuk Lama Mobil Kemudian Saya Diantar Ke Wilayah Rafat Tapi Wilayah Palestine Disitu Mulai Terjadi Masalah Karena Paspor Saya Ada Di Sebelah Kanan Nah Saya Ingin Cerita Betapa Orang Mesir Itu Sangat Menghormati Presiden Sukarno Nah Ketika Saya Tanpa Paspor Saya Dipeksa Oleh Intelijen Mesir Bagaimana Anda Kok Bisa Ada Di Wilayah Tanpa Paspor Saya Bilang Paspor Saya Ada Di Teman Saya Sana Mereka Tidak Percaya Oke Saya Bilang Anda Tau Nggak Kami Dari Mana Dia Bingung Saya Adalah Dari Indonesia Dulu Pemimpin Kami Adalah Sukarno Begitu Dengar Kata Sukarno Orang Intelijen Mesir Langsung Tersenyum Orangnya Tinggi Besar Tanpa Babi Ibu Lagi Sudah Anda Masuk Aja Jadi Tanpa Paspor Saya Bisa Masuk Kedalam Mobil Masuk Orang Masuk Dan Di Dipeksa Lagi Oleh Intelijen ITK Yang Bantu Saya Kasi Kode Kedipan Akhirnya Saya Mudah Masuk Dan Alhamdulillah Saya Dengan Ambulan Sini Sampai Ke Gaza Di Ambulan Ini Jadi Alhamdulillah Aman Ambulan Teman-teman Di Medis Dan Logistik Sampai Ke Rumah Sakit Gaza Ini Peristiwa 2009 Jadi Memang Kondisi Seperti Itu Jadi Kami Sampai Bantuan Logistik Indonesia Untuk Palestina Ini Dari UNER Juga Dokter Sahudi Angkatan 82 Jadi Ini Kita Serahkan Uang Dan Alat-alat Kesehatan Untuk Rumah Sakit Sifat Rumah Sifat Itu Seperti Rumah Sakit Karangun Sakit Yang Paling Utama Di Gaza Kemudian 2010 Kami Datang Lagi Memberikan Bantuan Lagi Disini Kami Menjem Ini Ada Dokter Dwi Koryanto Saya Lihat Tadi Hadir Dalam Acara Kita Di sebelah Kanannya Dokter Agus Kus Hartoro Teman Kita 83 Nah Kita Menjemput Teman-teman Palestina Yang Mau Sekolah Di Jakarta Jadi Kami Memberikan Biasiswa Untuk Dua Dokter Untuk Menjadi Spesialis Sekarang Sudah Kembali Kesana Menjadi Spesialis Anasiasi Dua Dokter Untuk SMA Menjadi Dokter Umum Di Jakarta Di FKU Dan Beberapa Mengambil Spesialis Bedah Mulut Dan sebagainya Ada Tujuh Orang Kita Bawa Itu Harus Kita Bawa Mereka Tidak Bisa Lepas Menembus Perbatasan Pintu Tadi Kalau Tidak Ada Yang Menggandeng Yang Tidak Ada Yang Menjamin Dan Mereka Pun Kalau Sudah Sampai Pintu Rafa Itu Mereka Seperti Pecundang Tidak Boleh Ke Jakarta Jadi Memang Kita Sudah Sampai Jakarta Mereka Masih Pembangun Kami Membawa Mereka Ke Jakarta Ini Dokter Mungkin Sekarang Sudah Lulus Sebagai Ahli Anestesis Dan Bekerja Di Rumah Sakit Kama Otman Di Gaza Ini Dokter Amin Sekarang Masih Menyesakan S3 Di Balai Bujaya Ini Dokter Ahmad Alhumidat Sudah 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 Bedah Mulut Di FKG Air Langga Sekarang Sudah Kembali Ke West Bank Ini Dokter Abdurrahman Ini Sudah Selesai Dokter Dan Sudah Kembali Ke Gaza Dan Ini Dokter Ahmad Almadani Mengambil PS3 PSD Di UNER Di Sospol Dan Sekarang Sudah Selesai Kembali Ke Gaza Ini Sekarang Jadi Dosen Divisi UNER Jadi Memang Kita Meningkatkan Kapasitas Building SDM Kepada Teman-teman Palestina 2012 Kami Datang lagi Bantu lagi Jadi Memang Terus Konflik itu Kronis Karena Masalahnya Masih Terus Berlangsung Ya Berikan Bantan Untuk Yang Mereka Butuh 2012 Terus Berlangsung 2013 Kami Sempat Buat Pelatihan Di sana Pelatihan Kemudian Ini Di Lalu Mereka Jadi Sebenarnya Mereka Sangat Tinggi Tapi Mereka Minim Fasilitas Dan Minim Komunikasi Karena Gaza Itu Di Embargo Jadi Mungkin Itu Penjara Terbesar Dunia Itu Kota Gaza Itu Karena Tidak Bisa Keluar Tanpa Izin Israel Kemudian 2014 2015 Juga Terus Kami Makan Hubungan Kerjasama Bantuan Kemonusian Itu Menunjukkan Bahwa Masalahnya Memang Sangat Kronis Jadi Selalu Muncul Masalah Seperti Halnya Osteomoritis Kronis Mungkin Kalau Dalam Bidang Kita Jadi Selalu Muncul Kristal Kristal Kenapa Karena Sumba Infeksinya Belum Bisa Diatasi Nah Ini Selama Masih Ada Problem Dengan Israel Saya Rasa Akan Terus Berlangsung Kemarin Kita Dikirimin Suat Lagi Oleh Depkes Mereka Untuk Minta Bantuan Kemanusiaan Kita Udah Bantu Udah Lapor Pak Duta Polis Di Jakarta Kita Berikan Dana Dan Kita Berikan Bantuan Alat Alat Ya Memang Ini Problemnya Jadi Yang Menyedihkan Itu Justru Yang Banyak Korban Adalah Anak Anak Ibu Ibu Dan Itu Kaum Sipil Bukan Militer Ini Masalahnya Penggunaan Bom Kibinya Yang Terjadi Dan Yang Sekarang Juga Mereka Menghancurkan Labu Covid Di Gaza Jadi Luar Biasa Penderitaan Yang Dialami Sudara Kita Di Gaza Dan Mereka Selalu Begitu Pada Waktu Yang 2019 Mereka Menghancurkan Kampus Jadi Pusat Peradaban Di Gaza Itu Dihancurkan Oleh Mereka Nah Yang Sekarang 2001 Itu Sudah Kami Sampaikan Tumbangan Masuk Indonesia Sudah Sampai Ke Gaza Sudah Diberikan Pusi Roda Diberikan Alat Kebetulan Kebetulan Mereka Dan Ini Bisa Kita Lihat Ini Adalah Bayi Masya Allah Ini Korban Agresi Yang Kemarin Itu Ya Ini Menunjukkan Dan Sampai Sekarang Tidak Ada Pernyataan Resmi Dari PBB Dari Apapun Yang Bikin Nasional Untuk Menghukum Kelakuan Israel Israel Itu Itu kan Membuktikan Bahwa Memang Bidan Lahirnya Negara Israel Itu Mereka Mereka Juga Jadi Kalau Kita Lapor Ke Mereka 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 Yang Menghancurkan Terus Umat Islam Yang Perbaiki Umat Islam Yang Menyembuhkan Kawan-kawannya Israel Malah Kemarin Setelah Genjian Ternyata Mereka Nyerang Lagi Saya Dengar Ada 35 Lagi Yang Wafat Disana Syuhada Dan Mereka Selalu Begitu Karena Ini Konflik Yang Dasar Yaitu Masalah Eksistensi Orang Israel Yang Ingin Menjadikan Tersuah Negara Dan Pertanyaannya Adalah Kenapa Israel Ingin Kembali Ke sana Ke tanah Yang Dijadikan Itu Karena Banyak Orang Datang Dari Argentina Dari Eropa Yahudi Israel Itu Masuk Ke Tanah Palestina Dan Mengusir Orang Palestina Karena Mereka Menyakini Bahwa Nanti Mesias Masih Akan Keluar Dari Sana Dan Mereka Menyakini Orang Yudhis Itu Akan Berdiri Bersama Dajjal Itu Nah Itulah Pesawa Yang Besar Pada Akhir Hari Kiamat Itu Ini Bagian Daripada Kedipan Kita Sebagai Muslim Sebagai Obat Manusia Dan Mungkin Ini Adalah Saya Tidak Tahu Ini Allah Agar Kita Mendapatkan Ledang Amal Ledang Lihat Di Dalam Dinamika Ini Kemarin Kita Sudah Kirim Ambulans Satu Ambulan Untuk Pak Gasa Sudah Sampai Di Sana Dan Sudah Berfungsi Ini Bantuan Masyarakat Indonesia Kemudian Kita Beri Bantuan Makanan Kemudian Bantuan Perlatan Juga Dalam Bentuk Dana Kita Transport Western Union Dan Sampai Kemudian Dan Kita Perbaiki Juga Rumah Sakit Kamar Bedah Yang Sakit Kamar Otwan Ini Sumbangan Dari Teman-teman Dari Balikpapan Jawa Barat Jawa Timur Jakarta Bengkulu Dan Alhamdulillah Ini Sudah Berfungsi Sekarang Kamar Bedah Dan Ini Sebagai Prasasinya Mungkin Teman-teman Bertanya Apa Maksudnya Selalu Ada Prasasi Di Sini Mungkin Teman-teman Kemarin Ingat Bahwa Mereka Mempermasalahkan Pelunya Audit Keuangan Sebetulnya Arah Daripada Statement Itu Bukan Kepada Audit Internal Tetapi Audit External Jadi Mereka Mengkhawatirkan Donasi Donasi Presiden Itu Nanti Diserahkan Untuk Membeli Senjata Mereka Nanya BSM Itu Selalu Apa Semua Masyarakat Itu Kita Wujudkan Lalu Kita Membentuk Barang Membentuk Monumen Dan Sebagian Untuk Memastikan Bahwa Bantuan Murni Bukan Untuk Yang Lain Karena Sejak Peristiwa WTC Dulu Itu Amerika Serikat Sangat Ketat Memeriksa Audit Keuangan Lembaga Zakat Dimanapun Berada Transaksinya Dalam Kendali Mereka Itu Nah Oleh Karnanya Lembaga Kemanusiaan Seperti BSM Ini Memastikan Bahwa Donasi Masyarakat Itu Dalam Bentuk Sesuatu Yang Memang Untuk Kemanusiaan Murni Bukan Untuk Yang Lain Oleh Karnanya Selalu Bentuk Barang Konstruksi Dan Bentuk Ornamen Ornamen Nah Ini Juga Dananya Kita Berikan Alat Bulan Alat Ortopedi Sembangan Dari Medan Dari NTB Jawa Tengah Lampung BKI Dan Sebagainya Jadi Kita Selalu Memastikan Bentuk Seperti Ini Karena Untuk Tidak Menimbulkan Fitnah Bahwa Dana Masyarakat Indonesia Itu Yang Pasti Sampai Seperti Yang Mereka Minta Pada Kami Tidukan Untuk Yang Lain Untuk Yang Lain Kami Tidak Mengetahui Dan Seperti Biasanya Kita Akan Coba Kirim Tim Medis Sudah Dapat Izin Dari KEMKES Dan Sudah Diterima Oleh Di Indonesia Tinggal Nanti Menunggu Visa Dari Kutar Mesir Tentu Teman Tanya Apa Perlunya Lagi Kita Mengirim Tim Medis Karena Kita Sudah Mengirim Bantuan Pada Mereka Ini Maksudnya Untuk Memastikan Bahwa Proyek-proyek Kita Alat-alat Yang Dibutuhkan Disana Memang Dibutuhkan Karena Juga Kalau Kemungkinan Biasiswa Itu Mungkin Kami Yang Membawa Karena Mereka Nggak Bisa Kuat Kalau Nggak Ada Yang Mencangking Yang Bawa Jadi Memang Ini pun Tergantung Izin Daripada Pemerintah Indonesia Dan Pemerintah Mesir Tanpa Dibutuhkan Mereka Kita Tidak Berangkat Ini Kondisinya Jadi Memang Sangat Luar biasa Ini Foto ini Saya ambil Dari Kementerian Kesehatan Kemarin Mereka Webinar Dan Menyampaikan Kondisi Emergency Di sana Itulah Makanya Kami Menyimbang Ambulan Keluatan Kesehatan Dan Sebagainya Dan Yang Sangat Menyedihkan Adalah Masalah Mental Jadi Mungkin Terlalu Penangkatan Khusus Dan Menurut Data Itu Satu Dari Orang Gaza Itu Menderita PTSD Post-traumatic Stress Disorder Nah Ini Sangat Rentan Dulu Kami Membawa Ahli Sehatri Anak Dari Sekarang Beliau Sudah Wafat Salah Seorang Pengurus Bulan Indonesia Dr. Kuwadi Yatin Dan Ini Sekarang Yang Mereka Butuhkan Adalah Rehabilitasi Tidak Hanya Fisik Menjadi Lebih Urgen Dibanding Masalah Ini Karena Sangat Menjadikan Kondisinya Tingkat Pengangguran Yang Tinggi Kemiskinan Dan sebagainya Mereka Mereka Ini Adalah Data Dari Pemerintah Palestina Jadi 80% Dari Wangan Negara Gaza Itu Membutuhkan Bantuan Kemalusian Itulah Makanya Umat Muslim Sedunia Itu Mengubahkan Donasi Dan Memberikan Ini Kepada Mereka Karena Ini Permintaan Daripada Palestina Sendiri Ini Resmi Daripada Mereka Dan Air Bucis Juga Sangat Menjidikan Penuh Dengan Polusi Dan Masalah COVID-nya Juga Ya Tadi Bagaimana Karena Laboratorium Sudah Dihancurkan Jadi Menghadapi COVID-nya Mereka Menghadapi Koroban Trauma Menghadapi Kasus Trauma Psikis Nah Ini Belipat-lipat Lagi Masalahnya Tetapi Mereka Tetap Mengadakan Vaksinasi Saya Dengar Mereka Dapat Dari Rusia Yaitu Sputnik Nama Vaksinnya Ini Tetap Jalan Sudah Ada 200 Ribu Ya Penuh Gaca Yang Divaksinasi Ya Menggunakan Dari Rusia Bagaimana Selanjutnya Kita Stand Di Bawah Kita Berdiri Sesuatu Konstitusi Negara Kita Kita Membiala Palestina Kedua Kita Sebagai Muslim Kita Bersudara Itu Bagian Daripada Masalah Umat Islam Kalau Ada Rezeki Kita Coba Perbaiki Pusat Laboratorium Favorit Yang Digaisa Itu Kalau Ada Donasi Dari Masyarakat Dan Dibangun Sebuah Rumah Sakit Berbatasan Karena Laporannya Itu Sebetulnya Mesti Turki Menerima Pasien-pasien Untuk Dirujuk Ke Mesir Ke Jordan Dan Ke Turki Lewat Rafa Tetapi Karena Rumitnya Perizinan Di sana Seringkali Pasien Menunggu Dan Meninggal Di dalam Perbatasan Itu Jadi Ini Memang Perlu Dibangun Rumah Sakit Di Perbatasan Rafah Mesir Ini Atau Rafah Gaza Itu Trans Pasien-pasien Yang akan Dirujuk Karena Kasusnya Sulit-sulit Jadi Biasanya Itu Dirujuk Ke Jordan Kesudah Saudi Arabia Ke Turki Dan Mesir Demikian Mungkin Ini Saja Jadi Kalau Bukan Saya Menyimpulkan Kita Berhutang Kepada Palestina Kita Belajar Tentang Islam Belajar Tentang Kesabaran Ketekunan Ketelatenan Kedamaian Belajar Tentang Rahmatan Islam Rahmatan Islam Itu Rahmatan Itu Dari Orang Palestina Dan Seharusnya Bantuan Kemusian Kita Itu Memanusiakan Mereka Jadi Mereka Bisa Mandiri Mereka Bisa Berdaya Mereka Bisa Terbebas Dari Tekanan Tekanan Rahmatan Itu Bisa Membandyakan Mereka Sebagai Bangsa Yang Sejajah Dengan Negara-negara Lain Dunia Terima Kasih Atas Kesempatannya Atas Perhatian Teman-teman Semua Mohon Maaf Kalau Ada Yang Saat Saya Terima Kasih Tengah Tengah Tengah